Intro Makamah Konstitusi mengelar persidangan pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan tahun 2020 Bupati Tolitoli dan Wali Kota Palu pada Kamis 28 Januari 2021 Persidangan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M.P. Setompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra Perkara PHP Bupati Tolitoli dengan nomor 40 tahun 2021 diajukan oleh Mukhtar Deluma dan Bakri Idrus pasangan calon nomor urut 2 Kuasa Hukum Pemohon A. An Sukirman mengungkapkan merasa dirugikan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2020 yang menetapkan pasangan calon nomor urut 3 dengan perolehan suara terbanyak padahal menurut penghitungan pemohon perolehan suara yang didapat lebih besar dibandingkan paslon 3 Perbedaan atau selisih perolehan suara antara KPU Kabupaten Tolitoli dengan pemohon ini disebabkan adanya pelanggaran yang secara kualitatif terjadi dengan melibatkan kekuasaan Bupati yang saat ini menjabat dan mempunyai kepentingan atas pencalonan anak kandungnya yaitu Muhammad Besar Bantilan Sementara itu perkara PHP Wali Kota Palu dengan nomor 94 tahun 2021 dimohonkan Hidayat dan Hapsa Yanti Ponulele Pasangan calon nomor urut 3 Puasa Hukum Pemohon Riswanto Ladin merasa keberatan dengan penetapan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2 dengan suara terbanyak pemohon menganggap bahwa KPU telah melakukan pelanggaran sehingga pemohon kehilangan suara pelanggaran itu diantaranya adalah adanya kesalahan penghitungan suara kesalahan pada hasil pencatatan model C tidak meratanya distribusi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih serta adanya perlakuan diskriminatif termohon terhadap pemohon serta kediasiapan penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan Bayu Caksono, MKTV News, melaporkan penyelenggara